Intro Kasih karunia dan damai sejahtera Kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapak Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita Pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021 Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku Aku akan melakukannya Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan kita pada pagi hari ini adalah bagian dari janji Tuhan kepada orang percaya sepanjang zaman Tuhan dan janjinya bahwa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Maka sepenuhnya pula kita percaya kepada Tuhan yang berjanji Ketika Tuhan berjanji maka dia pasti akan mengenapi janjinya Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang seorang spesialis kanker yang terkemuka Bernama dokter Mark yang diundang ke sebuah konferensi di luar kota untuk menerima penghargaan di bidang riset medis Saat terbang ke tempat tujuannya Tiba-tiba pesawatnya mengalami gangguan teknis dan mendarat darurat di kota terdekat Khawatir terlambat dokter Mark menyewa mobil Namun tiba-tiba badai menghadang dan ia tersesat Tak lama kemudian terlihat satu-satunya rumah penduduk sepanjang perjalanannya Wanita pemilik rumah itu pun mengizinkannya berlindung di rumahnya Selama beristirahat Dokter Mark melihat wanita pemilik rumah itu terus berdoa Di samping tubuh anaknya yang terbaring lemah Lalu wanita itu bercerita bahwa anaknya menderita penyakit kanker yang langka Dan berita yang sampai kepadanya bahwa hanya ada satu dokter yang dapat mengobatinya Namanya dokter Mark Namun wanita itu tidak mampu untuk membayar dokter itu Dan lagi ia tinggal di kota yang sangat jauh Wanita itu menambahkan kepada pria yang menumpang di rumahnya itu Bahwa sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doanya Tetapi suatu hari Tuhan pasti memberikan jalan keluar Tanpa ya sadari malam itu Tuhan sudah menjawab doa wanita itu Melalui kehadiran dokter Mark di rumahnya Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Saat ini mungkin kita juga sudah berdoa puluhan kali Dan tak henti-hentinya menangis setiap malam Kita serukan semua pergumulan kita Berharap Tuhan bukakan jalan Namun ketika jawaban tak kunjung datang Kita mulai mengeluh dan merasa Tuhan tidak peduli Serta tidak menepati janjinya Di tengah pertarungan iman Sebagian orang tidak tahan Dan akhirnya menyerah Namun bagi kita yang percayakan janji Tuhan Kata menyerah Berputus asa bukanlah sebuah pilihan Sebaliknya kita tetap memilih untuk yakin Percaya Bahwa Tuhan tak pernah ingkar janji Dia tidak mungkin berdusta Ketika ia berjanji Sebagaimana firman Tuhan hari ini Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku Aku akan melakukannya Yesus mengingatkan kita agar dalam hidup ini Kita berdoa Meminta segala sesuatu dalam nama Yesus Dan memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepadanya Berdoa menurut kehendaknya Bukan menurut kehendak diri sendiri Kita tunduk pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita Karena dia tahu dan pasti paling mengetahui Mana yang terbaik bagi kita Seperti yang dilakukan Yesus ketika ia sedang berdoa di taman Getsemane Ya Bapakku Jikalau sekiranya mungkin biarlah Jawaan ini lalu daripada aku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Sebuah doa yang bukan untuk memuaskan keinginannya sendiri Tetapi ia belajar untuk tunduk dan mengutamakan apa yang dikehendaki Bapak Karena itu Bapak Ibu saudara saudari yang terkasih Dalam keyakinan dan kepercayaan kita Marilah kita tetap mengingat Bahwa Allah dengan kehendaknya dalam nama Tuhan Yesus Pasti akan menjawab doa kita Karena telinya Tuhan akan selalu terbuka Untuk setiap harapan Dan pergumulan-pergumulan yang kita serukan Karena bagaimanapun tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan Segala kebaikan akan diberikannya Bagi anak-anaknya yang setia kepadanya Yang pasti sebagaimana firman Tuhan Pada pagi hari ini mengingatkan kita Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku Aku akan melakukannya Sebab itu mintalah Sesuatu kepadanya dalam namanya Jantinya ia akan melakukannya Amin Terima kasih Bapak di dalam surga Bapak yang kami puji dan sembah Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Bapak yang penuh kasih Bapak yang pastinya akan menjawab Setiap doa-doa dan harapan kami Sesuai janji Tuhan Ketika kami meminta di dalam namamu Maka engkau akan melakukannya Penuhilah hati dan pikiran kami dengan roh kudus Dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa percaya Akan janji Tuhan dalam kehidupan kami Biarlah pada hari ini kami mau melanjutkan hidup kami bersama Tuhan Berkatilah kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami Biarlah setiap perkataan dan perbuatan kami Semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Hanya dalam kasih Kristus Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin